Surat penghargaan ini diberikan, yang saat ini bekerja di perusahaan Yusuf. Wah guys, ini betul-betul bikin Indonesia bangga guys. Assalamualaikum, hello, hi, apa kabar good people? Selamat datang, selamat bergabung kembali bersama BDT Channel. Kalian bersama dengan saya, BDT berasal dari Borneo Sabah akan menemani kalian di dalam episode Reactions kali ini. Guys, hari ini kita akan buat sebuah Reactions video daripada channel Lingkar Aswaja. Dan judul daripada video ini adalah, Polisi Jepang dibuat kagum dengan aksi tiga pekerja asal Indonesia. Nah, itu judul daripada video yang akan saya buat Reactions hari ini guys. Dan, moga kalian semua setiap berada dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat. Dan, kalau-kalau kalian sedang diuji dengan sakit, moga dikurniakan kesembuhan, dikurniakan kesihatan. Dan, moga sentiasa diberikan kebahagiaan. Amin, Ya Rabbal Alami. Nah guys, link asli dari video ini saya letak di deskripsi box di bawah. Nanti kalian boleh pertimbangkan untuk subscribe. Jangan lupa untuk bergabung juga bersama channel kecil saya untuk berkembang. Saya sangat harga sokongan dan dukungan yang kalian berikan pada channel saya untuk berkembang. Tanpa membuang waktu guys, mari baru-baru kita nonton isi kandungan daripada video ini. Let's go, satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat aswajan. Sebuah tweet video bernarasi tiga warga negara Indonesia atau WNI menerima penghargaan dari kepolisian Jepang karena menyelamatkan anak tanggelam virali media sosial. Adapun informasi tersebut dibagikan akun Twitter at otaku underscore anime underscore in pada Minggu 5 Maret 2023. Nah guys, WNI Surat penghargaan ini diberikan Yang saat ini bekerja di perusahaan Wah guys, ini betul-betul bikin Indonesia bangga guys. Diberikan penghargaan dari kepolisian. Mereka awalnya sedang dalam perjalanan pulang di mana Adi tiba-tiba melihat sebuah objek merah yang bergerak di kolam dengan dua anak yang berdiri di atas tanggul. Adi pun langsung menyadari jika objek tersebut adalah manusia. Dengan sigap, Adi, Nazir, dan Rohmadi langsung menyelamatkan bocah tersebut. Tulis pemilik akun. Hingga Minggu Petang, Twitter tersebut telah dijangkau lebih dari 74.000 kali pengguna Twitter. Dilansir dari laman kantor polisi kota Uraoyama di prefektur Torodi, tiga pria Indonesia tersebut bernama Adi Reynaldi, 27 tahun, Nazil Zanari, 29 tahun, dan Rohmadi, 32 tahun. Kami, polisi, menyerahkan surat penghargaan kepada tiga pria Indonesia yang bekerja sama menyelamatkan seorang anak yang tenggelam. Tulis laman tersebut. Diberitakan NHK, 1 Maret 2023, ketiga pria Indonesia itu menyelamatkan seorang anak laki-laki yang tenggelam di waduk di kota Uyama, prefektur Torodi, Jepang. Mereka datang ke Jepang dari Indonesia dan bekerja di sebuah perusahaan grosir sayuran di kota Yonago. Kronologinya, pada 11 Februari 2023, ketika sedang berkendara di Kuninobu, kota Uyama, mereka melihat seorang anak laki-laki berusia 5 tahun tenggelam di waduk. Selanjutnya, mereka bekerja sama untuk mengevakuasi anak laki-laki tersebut dari waduk. Anak laki-laki itu kemudian diantar pulang ke rumahnya. Pada 1 Maret, kantor polisi kota Uyama memberikan surat penghargaan kepada mereka. Tindakan Anda telah menyelamatkan nyawa anak tersebut, terima kasih banyak. Ujar Kepala Kantor Polisi, Sutomo yang memasuk. Setelah itu, Adi Reinaldi mengaku bahwa dirinya tak punya pilihan selain menyelamatkan nyawa bocah yang tenggelam itu. Dia bersyukur dapat melakukan hal tersebut. Ketika saya menemukan bocah yang tenggelam itu, saya tidak punya pilihan selain menyelamatkannya, jadi saya berlari dan melompat ke kolam. Saya senang bisa menyelamatkan nyawanya. Tutur Adi. Nah, begini ya guys, keadaan kronologi ya. Dengan berani menyelamatkan guys. Sentiasalah berbuat baik good people. Sebab apa yang kita lakukan itu akan kembali pada kita juga. Dengan gandaan kebaikan. Nah, itulah. Terima kasih telah menonton. Ok guys, jadi demikian video yang baru kita nonton bareng dimana tiga pemuda ataupun tiga lelaki daripada Indonesia, asli Indonesia menyelamatkan nyawa seorang bocah. Dimana dalam keadaan yang hampir lemas gitu. Jadi, tindakan ini disini kita boleh lihat guys. dimana kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita juga. Dan juga, satu lagi orang-orang Indonesia ini kalian boleh tahu sendiri. Sentiasa membantu, sentiasa menolongkan. Nah, ini bukti dia guys. Walaupun bukan hanya di Indonesia. Walaupun WNI bekerja di luar dari Indonesia. Tapi semangat di Indonesia sentiasa dibawa. Nah, itu yang benar-benar saya kagum dengan orang-orang Indonesia ini. Nah, jadi seitu video yang kita react bareng guys. Dan apa pendapat kalian dengan video ini silahkan komen di ruangan komen di bawah guys. Dan saya rasa sampai disini saja video saya pada kali ini. Kalau kalian ada masukan atau ada sebarang pendapat silahkan komen di ruangan komen di bawah. Nanti kita boleh berbagi-bagi guys. Saya rasa sampai disini saja. Terima kasih kerana menonton. Salam santun, salam damai, dan salam silah turami. Link asli kalian boleh simak sendiri di ruang description box di bawah. Ada saya letakkan guys. Pertimbangkan juga untuk subscribe dan jangan lupa untuk bergabung bersama channel saya juga. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Salam santun, salam damai, dan salam silah turami. Assalamualaikum, salam nusantara. Terima kasih telah menonton.